Terdakwa Putri Candrawati mengaku takut tidak dicintai lagi oleh suaminya, Ferdi Sambo, seusai dilecehkan oleh Nofriya Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal itu diungkapkan Putri ketika Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso mempertanyakan latar belakang pendidikan Putri Candrawati. Putri Candrawati memiliki latar belakang pendidikan kedokteran, tapi tidak memeriksakan diri atau visum, seusai mengaku dilecehkan oleh Yosua. Putri Candrawati mengaku awalnya malu jika pelecehan seksual itu diketahui oleh suaminya, maka mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propampolri itu tidak akan bisa menerimanya. Sebagai korban pelecehan seksual, Putri Candrawati mengaku tidak bisa menceritakan seluruh peristiwa yang terjadi. Apalagi peristiwa yang disebut dialaminya di Magelang oleh Aju dan seorang Jenderal Bintang 2 itu merupakan aib. Hakim Wahyu pun menjelaskan mengapa keterangan Putri Candrawati soal pelecehan seksual perlu didalami oleh Majelis Hakim. Sebab pelecehan seksual diklaim oleh kubu Putri Candrawati tersebut sebagai pemicu penembakan yang menewaskan Brigadir J. Dalam kasus ini, Putri Candrawati didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam dakwaan disebutkan, Baradae menembak Yosua atas perintah Ferdi Sambo yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!